Oh iya, mungkin kalau film itu kan satu hari paling cuma ngerjain 3-4 scene Jadi kalau kita udah terbiasa di sinetron pasti rasanya kayak aduh satu scene aja tuh Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Natasha Wilona Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Biasa main sinetron, Natasha Wilona sulit adaptasi di film Natasha Wilona memang dikenal menjadi salah satu selebriti yang lebih fokus di sinetron dibandingkan film Wilona bahkan terlihat selalu muncul dalam sinetron-sinetron di layar kaca hampir setiap hari Meski begitu, film terbaru Wilona bersama Ria Ricis dan Al Ghazali Yakni, aku tahu kapan kamu mati saat ini tengah tayang di bioskop Film horor tersebut mendapatkan antusiasme tinggi dari para penggemar Wilona melalui kanal Youtube Samuel Zilguin pun tak ragu mengungkapkan perbedaan berekting di sinetron dan film Wilona terlihat masih cukup tak kejub dengan perbedaan keduanya Kalau film itu satu hari cuma ngerjain 2-4 scene doang Kalau kita udah terbiasa di sinetron pasti rasanya kayak Aduh ternyata satu scene itu bisa sampai 2 jam sampai 3 jam Ucap Wilona pada video yang dibagikan di kanal Youtube Samuel Franda Vlog baru-baru ini Wilona mengaku tidak terbiasa lantaran ketika syuting film hanya terdapat satu kamera saja Sehingga ia harus melakukan acting sama berkali-kali untuk pengambilan gambar berbeda Dan kamera cuma satu Kebayang gak sih kita harus bangun emosi Di tag berikutnya bangun emosi lagi Dua sud bangun emosi lagi Cerita Wilona Wilona pun menyebutkan baik film atau sinetron selalu mempunyai tantangan tersendiri Meski begitu Wilona mengaku tidak akan menjadikan film sebagai fokus utamanya Wilona mengungkapkan Jika berlagak di film hanya untuk segedar iseng saja dan tidak harus terus-terusan Dua-duanya punya tantangan sendiri sih Man kalau film mungkin bukan buat jangka panjang buat aku Bukan buat seterusnya Ungkap aktris cantik berusia 21 tahun itu Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax